Kak Diki dan anak-anaknya bakalan dib***** sama itu anak Kita punya rekamannya, kita punya rekamannya semua Kita punya rekamannya semua yang dimana si tukang Semir itu ngomong katanya Gue***** keluarga lo sama anak-anak lo Yang dimana kita, kita gak takut lah Karena buat apa takut? Kenapa asal? Emang udah dilaporin kok Udah dilaporin tentang pengancaman, itu kan pengancaman kan? Kalau tadi denger dia ditelpon cukup ngantangin Tiba-tiba ditungguin ke datang-datek, tiba-tiba kabur sih Ya gak kayak tukang pukul ya Dia kan kalau gak salah abis keluar dari penjara juga ternyata Padahal ini dua hari yang lalu baru bebas dari penjara ternyata Karena dia sempat bukulin orang lagi di merek, kosek pesan gerahan Jadi tanya aja sama kosek pesan gerahan Jadi emang ini orang, apa ya? Problematik? Eh, preman iya, suak jagoan iya Saya cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya Saya jamin kalian masuk penjara Saya jamin Gitu, saya jamin Saya gak bisa ngobrol yang lain-lain Cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara Kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin Bagi ini, tadi ini sendiri juga akan dipercara untuk memperoleh efek jera atau bagaimana? Saya penjarakan semuanya Ya, saya udah lelah, saya udah capek Nah, ternyata kemarin pas... Dih, jangan di ini dong Kemarin pas apa? Pas ada di sana Itu orang polseknya ngomong kalau si Kang Semir ini baru keluar dua hari lalu Dari penjara Dari kantor polisi karena dia gebugin orang Emang so jago, wah Kak Update ya Update ya, lu bakalan dituntut Share video Loli, katanya gitu Terus Maksudnya, lu dituntut orang Fadel Share video Loli kemarin Iya, terus Api bilang, iya, ditunggu Yang mana? Mereka mau bawa-bawa Komnas anak gitu Katanya, pengen bawa Komnas anak Terus Masa jagoan nangis? Gue bingung tau Jagoan masa nangis? Mohon-mohon Gue bingung, katanya jagoan Nantangin Kan kemarin udah nantangin Terus udah gitu, bukanya dateng Malah nangis, malah kabur Kaburnya sekeluarga lagi Sekeluarganya pengecut Aku lagi minta videonya yang dia nangis Pokoknya Loli sekarang udah ada di tempat yang aman Nanti, yang tidak aman Kang Semir dan keluarganya Ditunggu ya Karena pasalnya tuh berlapis loh Lapis Ada yang Tentang yang transfer Kan dia gak ngaku kan Transfer, transfer, transfer Loli udah ada di tempat aman Yang dimana tempat itu tidak boleh Ada handphone Cuman berkegiatan Masih tantrum gak? Kalau dibilang masih tantrum Masih Masih banget Kayak kemarin di rumah sakit masih Yang teriak Gitu-gitu Masih Ngata-ngatain Kak Niki Ya pokoknya Dari kemarin yang gue Di apartemen Pas masukin Loli ke dalam mobil Terus di itu orang-orang apartemen Pada bilang terima kasih semua sama Kak Niki Karena sudah menyelamatkan mereka Yang dimana Mereka Terselamatkan Dan sudah tidak ada keberisikan Dan kebisingan lagi Kalau Loli lagi terkereak Gitu satu Hasil visum Hasil visum itu Belum keliatan Karena Loli ini lagi mens Jadi banyak yang Sel-sel Yang aktif Yang pada aktif Jadi nutupin Nutupin gitu loh Jadi nutupin apa Apart Dinding rahim Apa gimana gitu Gitu Pokoknya nanti untuk info selanjutnya Bagaimana Kaya mana Kaya mananya Nanti Kak Niki bakalan bilang Nanti Kak Niki sendiri yang bakalan ngomong Dan Saya pasti Meminta izin sama Kak Niki Udah sih Yang jagain dia Banyak Ada kali 8 orang Kak Niki izin konfirmasi Apakah ada Atau pada saat Apa namanya Visum itu Loli sempat pengabung Itu izin konfirmasi Itu bener Iya Namanya orang di Visum Gitu kan Ya pasti ada pemberontakan sebentar Tapi Setelahnya Berjalan dengan lain Kak Niki proses pemeriksaan di atas Apakah loli Menjalani dengan tenang Atau masih Atau masih Berontok gitu Tanya sendiri Aku sampai capek Kali Niki Setelah ini Loli akan dibawa ke rumah Atau akan Stay di sini Kalau sudah Masuk ranah hukum Ya bukan ke rumah Pula Loli pengatangkan di sini Rumah kamu Tidak ada kata maaf ya kak Tidak ada kata maaf Tidak ada kata maaf Pokoknya gak ada yang pulang ke rumah Siapa yang suruh pulang ke rumah Tapi banyak netizen yang akhirnya Simpatik kepada dirimu Dan memberi dukungan Seperti apa kan Ya ngerti ya sama netizen tuh Ntar kadang ujat Kadang simpatik Kadang nanti Dikasih berita ini lagi Berubah lagi Pola pikirnya Suka-suka aja deh Yang penting Saya Menjalani Apa yang harus saya Jalani Yang saya lakukan Dan saya perjuangkan Dan ini respon dari ayah kandungan sendiri Seperti apa Kak Semuanya udah Ya Ya sudah ikuti prosesnya aja Udah diserahkan semua ke Ke Polres Jakarta Selatan Berarti dengan proses seperti ini Nanti akan masuk oleh kata Atau seperti apa kak Apa Dengan kasus ini mungkin akan kembali lagi ke kakak-kakak Atau seperti apa Nanti lagi Kasus keluarga Eh kembali atau tidak Itu kak Wah Gak penting ya Sebenernya kalaupun dia sudah dewasa Cukup umurnya Kan emang dimana-mana Orang yang sudah cukup umur Sudah dewasa Sudah bisa cari uang sedih kan Seharusnya kan keluar dari rumah Yang benernya Sanggiri ya Tapi kan Kalau ngasih adik tinggal di rumah Gue gak tau ya Itu mungkin beda Beda prinsip sama gue Kalau gue di keluarga Ketika kita sudah bisa cari uang sendiri Sudah merasa dewasa Tidak lagi menyusahkan orang tua Ya pergi dari rumah Jadi gak masuk kakak dong Nek Sebagai seorang itu menginginkan Untuk Moli kembali lagi Sudahlah doain saja Semoga Sama semua kejadian ini Tidak ada lagi Laura-Laura yang lain Itu aja Nih Ini tutorialnya Kalau gue ketemu si Padal Genber Nih 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 50 Nih Kita Walaupun Nih Nih Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya